Tak kunjung di proses, Mr. Genius curiga dengan kinerja polisi. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah mari kita simak beritanya, Mr. Genius pantang menyerah demi keadilan untuk Tang Monida. Baru-baru dirinya selaku ketua klub korban kejahatan telah menyerahkan sebuah dokumen yang memuat bukti keterlibatan anggota polisi kepada Kepala Umum Komandan Hormat Pan Kaem. Demi keadilan untuk mendiam Tang Monida, Mr. Genius memang pantang menyerah. Hal itu dibuktikan dengan kegigihan ketua klub korban. Ini meski telah mendapat berbagai ancaman dan tekanan karena keterlibatan dirinya pada meninggalnya sang artis. Dilansir teras Gorontalo dari The Police Thailand Yusa. Hal yang membuat Mr. Genius pantang menyerah yakni dirinya yakin jika yang dialami Tang Monida bukanlah sebuah kecelakaan murni seperti yang dikatakan polisi, melainkan pembunuhan terselubu. Sejak awal Mr. Genius menaruh kecurigaan terhadap pihak polisi yang menangani kasus meninggalnya Tang Monida. Mr. Genius mengatakan jika dirinya mengamari sejak awal dan gerak gerik polisi yang menangani kasus Tang Monida mendadak berubah pasca jenazah sang artis dipindahkan. Selain itu setelah jenazah sang artis dipindahkan demi kepentingan otopsi, Mr. Genius mengatakan sejak itu banyak prosedur yang telah dilanggar dan banyak petunjuk bukti mendakak yang janggal. Dengan keterlibatannya dalam perkara Tang Monida, Mr. Genius bahkan pernah mendapat ancaman dan juga pernah ditawari sejumlah uang agar berhenti mengusik kasus sang artis. Meski telah beberapa kali dilaporkan ke pihak berwajib, Mr. Genius tidak menyerah. Semua yang ia lakukan ini tidak lain demi keadilan mendiang Tang Monida dan juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat penegah hukum di negeri Thailand. Mr. Genius kembali laporkan indikasi keterlibatan polisi dengan berbagai bukti yang berhasil ia kumpulkan. Dalam dokumen tersebut Mr. Genius mengungkapkan keterlibatan anggota pengawas polisi kota Nontaburi dalam kasus kematian Tang Monida. Nah, bagaimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!